Jajaran kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi meninjau Program Strategis Nasional atau PSN Jalan Tol Ruas Cinerai Jaguari Seksi 3 pada Senin 3 April 2023 Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Sumberdaya Air Kemengko Marfus Nelson dalam kesempatan tersebut menyampaikan untuk progres pengadaan tanah sudah mencapai 98,89% dan untuk pembangunan fisik ruas tol tersebut mencapai 92% dia berharap pada pertengahan Juni ruas tol tersebut sudah dapat beroperasi karena saat ini menurutnya sudah tidak adalah kendala tadinya itu bahwa fisik targetnya air Juni tapi kita minta dipercepat khusus main road itu ditargetkan tadinya akhir Mei kita minta dipercepat jadi pertengahan Mei jadi nanti akhir pertengahan Juni kita harapkan udah beres lah fungsional terkait adanya suktet ini terus masih ada tadi ada mobil juga Pak? seperti apa Pak itu Pak? enggak, ini udah nggak jadi masalah udah di jalan keluarnya gitu udah di jalan keluarnya nanti ada proteksi juga untuk dia ya kan Pak ya? proteksi, sebetulnya sudah selesai Pak sudah selesai ya? gali tanahnya aja oke, kalau tanahnya itu digali udah kelihatan nanti proteksinya oh berarti sudah nggak ada masalah ya Pak? sudah nggak ada masalah karena menurut PLN ini jangan direlokasi katanya jalan tol Cineria Jaguari Seksi 3 ini akan menghubungkan beberapa ruas jalan tol yang telah terbangun yaitu jalan tol Serpon Cineria Jalan Tol Depok Antasari jalan tol Cimanggis Cibitung dan jalan tol Jagorawi yang tentunya akan membantu mobilitas dan perekonomian masyarakat selamat menikmati Terima kasih.